Lomba Sampan Bidar tradisional ini dibuka wakil Bupati Sekadau Subandrio di depan Masjid Jami At-Takwa, Desa Munggu, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Sabtu kemarin 6 Mei 2023. Lomba digelar selama 2 hari dengan diikuti 58 tim. Terdiri dari 54 tim dayung asal Sekadau, dan 2 tim dayung dari Kabupaten Sanggau, dan 2 tim dayung dari Kabupaten Sintang. Dari seluruh tim Sampan Bidar yang berlaga, juara pertama berhasil diraih tim dayung Kibas dari Desa Merapi. Kemudian tim dayung Kura-Kura Lapare dari Kabupaten Sintang menduduki juara 2, tim dayung Lumba-Lumba dari Desa Seraras juara 3, dan tim dayung Manang Kurnia dari Desa Sungai Ringin meraih juara 4. Pada kesempatan ini, PLT Camat Sekadau Hilir, Zul Kifli, mengucapkan terima kasih kepada para atlet Sampan Bidar tradisional yang sudah ikut andil dalam kegiatan. Sementara perwakilan dari Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia atau POTSI Kabupaten Sekadau, Damsyah mengatakan POTSI mendukung penuh kegiatan ini. Dirinya berharap ke depan Lumba Sampan Bidar serupa bisa menjadi agenda tahunan. Sementara ini untuk POTSI karena di Sampan Bidar, POTSI tidak menangani POTSI karena POTSI adalah kelas profesional dan lulun. Maka POTSI, kami dari POTSI, 23 orang, sebagai panitia pelaksanaan untuk PSPS, untuk mendampingi di PSPS. Kami sebagai pelaksanaan. Kalau ada, silah minta bantuan dari Sampan Bidar, boleh Pak ya? Boleh. Sampan Bidar, kami selalu siap untuk membantu dari POTSI. Dari Kabupaten Sekadau, Mus Musin memberi tekan.